Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Siboim Siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kesemangatan dalam belajar Nah, Bu Rahma disini akan mengingatkan Karena masih pandemu selalu jaga 3M Pertama, memakai masker Kedua, selalu mencuci tangan Dan yang ketiga, selalu jauhi kerumunan yang anak-anak ingat 3M, karena masih pandemi ya Kemudian, baiklah anak-anakku Sebelum memulai pembelajaran Akan pembelajaran pada kali ini berjalan dengan lancar Marilah kita berdoa Sesuai dengan kepercayaan masing-masing Berdoa, mulai Berdoa, selesai Nah, kali ini kalian akan belajar dengan siapa anak-anak? Dengan Bu Rahma Nah, sebelum kalian harus Sebelum kalian belajar Kalian harus mempersiapkan apa anak-anak? Yang pertama Harus mempersiapkan Tumis Yang berupa Pensil Penghapus Penggaris Yang kemudian Yang terutama kita harus menyiapkan apa? Buku Buku tema ya anak-anak Jangan lupa Bukunya disiapkan Kemudian Sebelum memulai pembelajaran ini Bu Rahma ingin Mengecek semangatan kalian Bu Rahma punya tepuk nyaman Tepuk semangat ya anak-anak Nah, sebelumnya yuk ikuti Bu Rahma yuk Tepuk semangat 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 Nah, kalian di rumah juga bisa mempersiapkan tepuk semangat itu bersama orang tua kalian di rumah ya anak-anak Nah, kali ini Bu Rahma akan kita akan belajar tema 9 Kayanya negeriku Subtema 2 Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia Dan pembelajaran keberapa anak-anak? 5 Nah, di dalam pembelajaran ini Kalian bisa membaca tujuan pembelajaran ya anak-anak Kali ini pembelajaran ini ada tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh Yang pertama Dengan membaca dan mengamati gambar Siswa dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam dengan penuh kepedulian Yang kedua anak-anak yuk kita baca Dengan bernyanyi Siswa dapat menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada Ketepatan tempo dengan penuh percaya diri Nah, salah satu lingkungan yang masih terjaga keasliannya adalah pedesaan Keaslian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab Bertanggung jawabnya oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam Nah, anak-anak kalian tahu gak lagu tentang desaku yang kucinta? Yuk, kita menyanyikan lagu desaku yang kucinta bersama-sama ya Anak-anak bisa tidurkan lagu yang berikut ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, anak-anak apakah kalian tahu tentang lagu desaku yang kucinta ini? Desaku yang kucinta ini menceritakan tentang desa yang masih asli Desa yang permain selalu dirindukan oleh semua orang Lingkungan yang masih sejuk dan damai Tempat penuh dengan kenangan Tempat kelahiran ayah dan bunda pastinya Dan juga tempat kelahiran teman-teman kita saat kita masih kecil bermain disana ya anak-anak Nah, itu adalah isi dari lagu desaku yang kucinta Nah, anak-anak nanti kalian bisa menyanyikan desaku yang kucinta ini di rumah bersama orang tua Nah, anak-anak bisa menggunakan pengiring Nih, anak-anak bisa menggunakan pengiring nih kalau di rumah bersama orang tua Nah, dengan pengiringnya anak-anak bisa menggunakan bahan bekas Seperti bahan bekas yang bisa dimanfaatkan ya anak-anak Seperti galon Kemudian apa lagi anak-anak? Kaleng Apalagi botol bekas Betul, anak-anak Nah, barang-barang bekas seperti itu bisa kita manfaatkan untuk pengiring lagu desaku yang kucinta ya anak-anak Jangan langsung dibuang Bisa kita manfaatkan Oke? Nah, kan tadi sudah mengetahui tentang desaku yang kucinta Kemudian kita tahu tentang isi lagu desaku yang kucinta Terus apalagi mengetahui tentang pengiring lagu yang bisa kita manfaatkan menggunakan bahan-bahan bekas Nah, Budahma ingin cek kesemangatan kalian satu kali lagi Apabila Budahma bilang tepuk satu, kalian tepuknya satu kali Kalau Budahma bilang tepuk dua, kalian tepuknya dua kali anak-anak Coba, Budahma tes ya Satu, dua, tiga Tepuk satu Ya, betul Tepuk dua Tepuk satu Tepuk dua Tepuk satu Tepuk satu Nah, berarti kalian masih konsentrasi ya anak-anak? Yuk, Budahma lanjutkan lagi Nah, anak-anak di kelas empat ini Kalian harus banyak membaca Atau literasi Untuk persiapan naik ke kelas berapa anak-anak setelah kelas empat? Naik kelas lima, benar Naik kelas lima kalian itu materinya itu banyak yang harus membaca Maka dari itu, dari mulai kelas empat ini kalian harus banyak membaca Sambil anak-anak menyimak buku kalian Budahma akan membaca ya anak-anak Anak-anak juga boleh ikut membaca Nih, disini ya Nanti kalian membaca disini Bisa ikutin Budahma membaca juga Bisa membaca sendiri di rumah juga Oke? Nah, pemanfaatan sumber daya alam Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan Untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung Misalnya, hasil pertanian dan perkebinan Sayur-sayuran, buah-buahan, padi Merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung ya anak-anak Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu Agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Misalnya, minyak bumi harus diolah terlebih dahulu Agar bisa menjadi minyak tanah, bensin, maupun asfal Agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kemudian, sumber daya alam yang kita miliki Menghasilkan kekayaan alam yang berupa Hasil pertanian Hasil perkebunan Hasil penikanan Hasil hutan Dan hasil pambang Sumber daya alam tersebut Akan bermanfaat Apabila Kita dapat mengolahnya dengan baik Setiap kekayaan alam yang kita miliki Mempunyai manfaat dan kegunaan masing-masing Berikut tabel hasil sumber daya alam dan manfaatnya Nah, disini ada beberapa tabel Hasil pertanian dan manfaatnya ya anak-anak Kita bahas satu-satu Guelama akan membahas tentang pertanian dulu Hasil pertanian itu ada padi Ada jago Ada kedelai Dan masih banyak poin Tapi, Guelama akan bahas tiga ini ya anak-anak Pertama Padi Manfaatnya untuk apa anak-anak? Untuk makanan pokok tentunya Kemudian jagung Jagung untuk apa anak-anak? Manfaatnya untuk makanan pokok Dan juga bisa digunakan untuk makanan petna ya anak-anak Kemudian kacang kedelai Kacang kedelai ini manfaatnya banyak juga Bisa sebagai bahan baku kecap Bahan baku kebat tepe dan tahu Kemudian bahan baku untuk membuat susu kedelai Yang kemudian yang kedua Guelama akan membahas dengan hasil perkegunan Hasil perkegunan itu ada kelapa sawit Ada karet Ada tebu dan ada kina Kemudian menambahkan bahas dengan kelapa sawit Kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Minyak goreng dan margarin Kemudian karet dapat dimanfaatkan sebagai pembuat ban Kemudian tebu dapat dimanfaatkan bahan utama sebagai pembuat ban Anak gula Benar gila Kemudian ada kina Kina dapat digunakan sebagai obat malaria ya anak-anak Kemudian yang ketiga Hasil perkenakan Hasil perkenakan itu hasilnya banyak banget Kemudian ada pertama ada daging sapi Daging kambing Nah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein hewani ya anak-anak Kemudian ada daging ayam Telur Dan daging ayam dan telur ayam Sebagai manfaat protein hewani juga ya anak-anak Ulat sutera Sebagai apa anak-anak Bahan baku kain sutera Benar Lebah Bisa dimanfaatkan apanya anak-anak Madunya Betul itu anak-anak Kemudian yang keempat ada Hasil laut dan pertikanan Kemudian ada ikan Rumput laut Kemudian apa lagi? Perlumput karang Ada kutiala juga Nah ikan Ikan bisa digunakan sebagai sumber protein hewani Kemudian rumput laut Rumput laut manfaatnya ada berbagai macam Sebagai obat Bahan makanan Sebagai kosmetik Nah kosmetik itu juga digunakan dari rumput laut ya anak-anak Oh ternyata rumput laut manfaatnya banyak ya anak-anak Kemudian ada terung bukarang Siapa tahu terung bukarang anak-anak? Nah terung bukarang itu bisa digunakan sebagai Wahana tempat rekreasi bawah laut ya anak-anak Selain itu juga bisa digunakan untuk tempat tinggal rumput Tempat tinggalnya ikan-ikan kecil yang indah-indah itu ya anak-anak Nah kemudian ada mutiara Mutiara bisa digunakan untuk apa anak-anak? Perhiasan Benar Perhiasan mutiara itu biasanya adanya mahal ya anak-anak Kemudian ada hasil tambang Hasil tambang itu ada minyak bumi Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, kendaraan, dan kompor Kemudian ada gas alam Gas alam sebagai bahan bakar, kompor, gas ya anak-anak Kemudian ada belerang Belerang itu biasanya bisa buat campuran obat Terutama obat yang gatel-gatel, obat jerawat Nah itu biasanya digunakan menggunakan belerang Merang Ada grafit Grafit digunakan untuk apa ya anak-anak? Oh ternyata bahan baku pensil itu bernama grafit ya anak-anak Sekarang kita cerita Ternyata pensil itu digunakan dari hasil tambang Kemudian ada marmer anak-anak Marmer itu sebagai bahan bangunan Biasanya untuk lantai Nah itu bisa digunakan dari marmer Nah yuk anak-anak Kita berdiskusi Anak-anak berharma disini berdiskusi dengan anak-anak Anak-anak di rumah Bisa berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah Bersama keluargamu atau ibumu Coba identifikasi berbagai sumber daya alam dan pemanfaatannya di daerah tempat tinggalmu Contoh nih, kan disini ada tabel nih Nah kalian bisa menuliskan hasil pertanian Hasil pertanian, hasil pertanian, hasil pertanian, hasil dari sumber daya alam dari berbagai Tab apa tabel ini Kalian bisa tuliskan manfaatnya Hasil pertanian di daerah tempat tinggalmu apa anak-anak Nah manfaatnya apa? Kalian bisa tulis di tabel berikut ini ya anak-anak Nah disini kan ada beberapa tabel Kalian bisa tuliskan disitu ya anak-anak Kalian bisa diskusikan bersama orang tua kalian Kemudian anak-anak setelah kalian berdiskusi bersama orang tua mengenai identifikasi berbagai sumber daya alam pertanian Perkebunan, perikanan, hasil pertanian, hasil tambah Serta manfaatnya Yuk kita renungkan Bisa ambil ikmah dari semua itu Oh ternyata ini manfaatnya Ternyata di sekitar kita itu memiliki banyak sumber manfaat Dan banyak sumber daya alam yang harus kita jaga benar anak-anak Kemudian yuk kita renungkan apa saja yang telah dipelajari kali ini Nah kalian bisa tuliskan apa yang telah dipelajari kali ini Kalian bisa direnungkan dan ditulis di buku kalian Yang pertama Apa yang kamu pelajari hari ini Nah tadi Buddha mau menjelaskan apa saja Kalian tulis di sini ya anak-anak Kemudian yang kedua Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini Nah kalian bisa tulis di sini Kalian bisa berdiskusi bersama orang tua kalian di rumah Oke Nah mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini Semoga anak-anak bisa memahami materi kali ini Dan menambah wawasan anak-anak mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya Nah anak-anak Karena ini masih pandemi Anak-anak itu supaya selalu menjaga kegehatan Selalu olahraga Selalu makan makanan yang berisi Dan ini kan Ubu Rahman juga mau mengingatkan Anak-anak harus supaya tetap belajar ya anak-anak Meskipun kalian belajar secara daring Belajar secara online di rumah Kalian harus tetap belajar Karena kewajiban siswa adalah belajar Jadi kalian jangan lupakan belajar Karena di rumah sudah enak-enakan belajar secara online Kalian jadi lupa untuk belajar Tidak boleh ya anak-anak Mungkin cukup sekian dari Budahma Budahma akhiri Jilai Tafiq Wali Gaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh